Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini, kali ini saya mau cerita-cerita tentang monitor saya yang saya udah beli lama, ini sekitar 7-8 tahun mungkin, ini saya beli mungkin sekitar tahun 2014 sebelum ada Tokopedia waktu itu ya, waktu itu Tokopedia tuh kayaknya belum viral gitu ya. Oke, jadi monitor yang saya punya ini kondisinya udah kayak gini ya, mungkin di handphone itu agak sulit ditangkep ya sama handphone, ya sebenernya kalau kita lihat langsung ini dia monitor tuh dia lagi nyala abis itu mati lagi, nah dia ada kedip sedikit abis itu mati lagi, nah ini dia susah banget nyalanya, kadang butuh waktu kayak setengah jam baru bisa nyala ini monitor ya, akhirnya saya beli baru monitor yang sebelah kanan ya, monitor LG, Nah ini video yang saya belum set up monitor baru ya, jadi ini yang masih monitor lama, kalau dia misalkan udah mau nyala dia kayak gitu, dia kayak ada gambar dikit abis mati lagi, ada gambar dikit lagi keluar nanti mati lagi, nanti lama-lama dia bisa nyala lagi, cuma di belakang monitor ini dia ada bunyi gitu, ada bunyi mesin, nying gitu, nah ini udah bisa ya akhirnya ya. Oke ini saya tunjukin ke temen-temen dulu, ini mereknya LED 20M35, saya cukup seneng juga sebenernya monitor ini cukup bertahan lama ya, sampai 7-8 tahun menimani saya, sambil saya dulu masih kerja kantoran dan akhirnya beralih lama-lama ke youtuber gaming, dan waktu itu main game oke oke aja, dan sejauh ini bagus untuk main game ya. Saya tidak ada masalah sih sama monitor ini, jauh ini bagus, cuma ini sebenernya video yang saya munculin itu, itu monitornya masih bisa dipakai sebenernya, cuma nyalanya lama banget, mungkin bisa sengaja baru nyala. Nah jadi saya akan beli monitor kedua untuk cadangan, siapa tau suatu hari ini monitor udah gak bisa pake, jadi saya beli monitor berikutnya. Oke kalau gitu temen-temen, terima kasih sudah menonton video ini, kalian bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi, tips menarik, gameplay, video menarik berikutnya. Bye bye temen-temen. Sub indo by broth3rmax